Kongres PSSI 2017 yang berlangsung sejak minggu pagi berjalan kondusif. Salah satu hasilnya, status 7 klub yang bermasalah akhirnya dipulihkan. Digelar di kota Bandung, 106 dari 107 voters atau pemilik suara sah hadir dalam Kongres PSSI. Kongres tahunan PSSI yang pertama dibawah kepemimpinan Edi Rahmayadi ini menghasilkan 3 poin penting. Salah satunya memulihkan status keanggotaan 7 klub yang bermasalah. Persebaya Surabaya berlaga di divisi utama. Sedangkan klub lainnya berlaga di Liga Nusantara yakni kompetisi semi amatir di bawah divisi utama. Sebelumnya 7 klub ini mendapatkan sanksi dari PSSI terkait keikutsertaannya di IPL, laga yang tidak diakui oleh PSSI. Bukan pengampunan kalau Persebaya ya, persetujuan dari suratnya untuk dia ikut kembali, masuk kembali ke PSSI. Persyaratan-persyaratan sudah kita kasihkan dan itu dipenuhi semua. Dan kesiapan-kesiapan juga sudah disiapkan sehingga dia masuk di posisi distrata divisi utama. Dalam kongres ini, PSSI juga memutuskan kompetisi Liga Indonesia akan kembali digelar pada Maret mendatang. PSSI juga memberi persetujuan terkait perubahan nama beberapa klub sepak bola. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.